Intro Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi kelemahan yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi Bagaimana, jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan juga saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah oke guys, untuk tutorial kita langsung masuk saya di tanda plus bagian tanggah bawah Dan buat proyek ya Nah disini kalian tinggal masukkan saya terlebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan membeatnya saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah oke guys, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bandetik 11-16 Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di awal Nah disini kita tinggal tambahkan saya terlebih dahulu satu foto ya Caranya klik tanda plus bagian bawah Pilih bagian media atau gambar dan video Dan pilih saja foto yang kalian gunakan guys Contoh saya menggunakan foto ini Jika sudah kita tinggal pangkas di bandetik 1-16 menggunakan yang ini Dan kalian tinggal masuk di bagian boran bayang Aktifkan untuk bayang struknya Yang warna hitam ini kita ubah jadi putih Dan yang ini kita ubah jadi 10 Nah jadi sudah selesai kembali Masuk di bagian move dan transform ya Pilih icon ketiga dan kasih kecil Menjadi 450 Nah yang ini guys ya yang jadi 450 yang ini guys Jika sudah selesai, kita masuk saja di bagian icon ke satu Nah kalian bisa geser saja sebelah Kiria disini Nah jika sudah selesai, kita tinggal Pilih yang ini Dan gandakan satu layar Klik saja foto yang di atas Masuk di bagian move atau transform Dan geser ke sebelah kanan Disini ya Nah jika sudah selesai, kita tinggal Nah masuk di bagian awal sini Tandain keyframe Disini dan disini Untuk di bagian Awal ini Kita tinggal geser ke sebelah kanan Disini sampai hilang Dan yang di akhir juga ya Geser ke sebelah kanan sampai hilang Ya sudah, masih di bagian kurva Pilihkan ketiga, kasih full Untuk yang di sebelah sini Pilihkan kedua, kasih full Kembali Lakukan juga di bagian foto yang bagian bawah ya Nah jadi tuh kayak gini hasilnya ya Ya sudah, kembali Kita tinggal masuk saja di bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya itu move atau transform Pilih ombang ambing atau scilid Sudutnya 90 Fergensinya 1 Magnitudenya 30 Jika sudah, kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi Pilih ion atau swing Fergensinya 1 Sudut satunya 2,5 Sudut 2 Sudut 2 nya juga 2,5 Jika sudah, kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi Pilih pemindahan acar atau random displacement Masuk di tengah sini Ubah jadi 0 Tandain disini 0 Dan di akhir jadi 100 ya Masuk di tengah sini pilih kurva Pilih ion kedua, kasih full Kembali Masuk di evolusi Tandain disini 0 Dan disini jadi 80 Untuk kurvanya sama Kembali Masuk di set Tandain lagi disini Dan disini ya Untuk bagian awal Kita jadi 72 Sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih ion ketiga, kasih full naik Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya blur Pilih burung drag atau motion blur Jika sudah, pilih titiknya ini Salin efeknya dan tempel di foto bagian atas Nah, jadi hasilnya itu kayak gini ya Jika sudah, klik saja foto yang di atas Masih di bagian color dan fill Pilih yang ini ya Dan kalian tinggal ganti fotonya Contoh seperti ini Dan klik saja tanda Plus bagian pojok kanan atas Nah, ini sudah jadi Kita disini tinggal buatkan saja Untuk bagian textnya ya Kalian masuk di bagian detik 0 Klik tanda plus bagian bawah lagi Pilih bagian yang text pojok kanan bawah Dan tulis saja ya Selera kalian gitu Bebas, mau apa saja Contoh disini saya Duo aja Duo Kece ya Nah, kayak gini Jika sudah selesai Kita pilih saja yang logo Abu-abu pojok kanan atas Ubah jadi putih Bagian robotor regular ini Kita klik Dan ubah saja menjadi yang ini ya Lukis guy regular Kalian bisa dapatkan di pin komentar Untuk nama textnya Untuk cara mendapatkannya Kalian bisa lihat semua font Pilih bagian pencarian pojok kanan atas Dan kalian tulis saja Sesuai dengan Nama textnya ya Kayak gini Lutz Nah, yang ini ya Lutz, yes Gayo regular guys Jika sudah Kita tinggal pilih saja Pojok kanan Pojok kiri atas ini sekali guys Supaya textnya ketengah ya Nah, dan checklist pojok kanan Pojok kanan atas ini Jika sudah Masuk di bagian move dan transform Jika sudah Di bagian bawah sini Nah Jika sudah Tandain disini Disini Dan disini Untuk disini Kita pangkas saja dulu Gak apa-apa Jika sudah Masih di move dan transform lagi Pilih icon ketiga Dan kita zoom sedikit ya Besarin sedikit guys Untuk textnya Nah, kurang lebih Seperti ini saja Jika sudah selesai Pilih icon yang ke satu lagi Dan Untuk yang di bagian awal ini Kita geser ke bawah Sampai hilang Yang di akhir sini juga ya Yang di akhir sini juga ya Ya sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih icon kedua Kasih full Untuk yang di bagian awal juga ya Pilih icon ketiga Kasih full Nah, jadi itu hasilnya sama Kayak gini ya Masuk dia Nah, jika sudah selesai Kita tinggal klik saja ini Yang duo kece-nya di atas Pilih yang ini Dan gandakan satu layar guys Klik saja yang bagian text di atas Pilih bagian efek Tambahkan efek Masuk di blur Pilih bagian ghost and blur ya Nah, jadi itu bakal Kayak bercahaya gitu Bagian belakangnya Kalau kalian mau lebih bercahaya Kalian tinggal Atur saja Untuk bagian ukurannya ini ya Saya disini contoh Pake 300 Jika sudah kembali Nah, kalian tinggal kembali Klik yang bagian text Yang kedua Di bawah Masuk di bagian Boren bayang Aktifkan Itu bagian struknya Disini yang warna Biru ini Eh, warna hitam ini Saya ubah jadi biru ya Kalau kalian mau beda juga Gak apa-apa Nah, untuk bagian ini Saya ubah jadi dua Jika sudah Kita tinggal masuk Di bagian icon ketiga ini Aktifkan Untuk bayangannya Nah, ini udah jadi Reset kayak gini dia Oke Kalau mau lebih jelas Ini bisa sih Kita pake tiga aja lah ya Nah, kayak gitu guys Dua kece nih Nah, jika sudah Kita tinggal salin aja Efek yang disini Dan tempel aja Disini guys ya Klik tahan saja Sampai checklist ini Dua-duanya Textnya Dan gabungkan aja Menggunakan yang di tengah Atas ini guys ya Nah, kita klik saja Group satunya Masuk di efek Tambah Pilih tiga Dan tempel efeknya Nah, jadi itu kayak gini Nah, oke Jika sudah selesai Kita tinggal masuk Di bagian detik 1 16 Klik tanda plus Bagian bawah lagi Pilih bagian yang Text lagi ya Dan kita tulis aja Disini Sesuai dengan Nada soundnya gitu Nah, ya sudah Pilih lagi Logo abu-abu Pojok kanan atas Ubah jadi putih Yang bagian Roboto regular ini Kita ubah Sama seperti tadi ya Untuk nama textnya Nah, ya sudah Kalian tinggal Checklist Pojok kanan atas Pangkas aja Disini gak apa-apa Masuk di bagian Move and Classroom Pilih ikon ketiga Nah, disini Kalian tinggal Tandain aja Di tengah sini ya Dan di bagian awas Ini Udah jadi kecil Jadi hilang ya Jadi 0 gitu guys Ya sudah Yang disini Kita tinggal Zoom aja Kurang lebih itu Jadi 775 ya Nah, ini guys Yang 775 ya Jika sudah selesai Kita tinggal Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih ikon ketiga Kasih full aja Kembali Pilih ikon kedua Tandain disini Dan disini Ubah saja Menjadi minus 180 Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih ikon kedua Kasih full Nah, jadi itu Kayak gini nanti dia Jika sudah Kita tinggal tambahkan Lagi text disini Nah, untuk Nama textnya itu Roti Pokoknya sama dengan Nada soundnya ya Nah, seperti ini Ya sudah selesai Kita tinggal Pilih saja lagi Logo-obo-obo Oboh jadi putih Untuk bagian textnya Kita oboh jadi Kayak gini lagi Dan klik pojok Kira atas lagi Ya sudah Checklist Masuk di bagian Move dan transform Pilih ikon ketiga Dan ubah jadi 7, 75 lagi ya Nah, dia sudah selesai Kita tinggal Pangkas Di bandetik 4, 2, 3 Mau nakan yang ini Nah, kita tinggal Kembali di awal Masuk saja Di bagian yang ini ya Eh, bagian ini dulu guys Move dan transform Pilih ikon kedua Tandain disini Dan yang di awal Ubah jadi 180 ya Bukan minus guys Terus ya Dia sudah masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilih ikon ketiga Kasih full Nah, jadi itu kayak gini Nanti dia Oke Jika sudah selesai Kita tinggal klik saja ini Textnya Pilih yang ini Dan gandakan Satu layer Klik saja text yang di atas Kalian tinggal masuk Di bagian color and fill Pilih yang ini ya Kembali Masuk di bawah Kayak bayang Aktifkan stroke-nya Ini kita buat jadi 3 Dan yang warna hitamnya Kita buat jadi putih Kembali Nah, kalian bisa Tandain aja Masuk di bagian Move dan transform ya Tandain disini Dan di bagian sini Sekitar sini ya Kita tinggal Geser lagi ke bawah Seperti ini Nah, seperti ini ya Jika sudah Masuk di bagian tengah sini Pilih kurva Pilihkan yang ketiga Biarkan kayak gitu ya Kembali Masuk di icon ketiga Tandain disini Dan disini Kita kasih kecil ya Lebih kecil Daripada yang di atas Nah, jika sudah selesai Kita tinggal Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga lagi Kembali Dan pilih yang ini ya Gandakan lagi Satu layer guys Pangkas saja Disini Gak apa-apa Dan yang di atas juga Pangkas di win detik sini Nah, jika sudah Kita klik saja yang bagian atas Masuk di bagian move dan transform lagi Nah, jika sudah Kita masih di win detik sini ya Sekitar detik Ini 4, 0, 5 Geser lagi bagian bawahnya Ya sudah Kurvanya sama Seperti tadi Kayak gini Pilihkan ketiga Ini juga Tahan paling awal Tandain juga Kasih kecil juga ya Lebih kecil guys Nah Atur saja Untuk posisinya Jika sudah selesai Kurvanya Jangan lupa Oke, ini aman ya Ini juga Kurvanya Kasih tahan paling awal Supaya tidak Jelek nanti Nah, jadi itu Kayak gitu ya guys Kita cek dulu ya Nah, kayak gitu guys ya Jika sudah selesai Kita tinggal Masuk di bagian detik 3, 20 Klik tanda plus di bagian bawah Pilih bagian yang media Atau gambaran video Dan pilih saja Foto yang ini kalian gunakan guys Contoh Saya menggunakan foto yang ini Jika sudah Kita tinggal perpanjang ya Sampai di bagian detik 7, 2, 9 Menggunakan yang ini Nah, jika sudah Kita tinggal Pangkas di bagian detik 4, 2, 3 Klik foto yang ini Kalian pangkas Masuk di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu Matemax atau Key Pilih yang Usap atau Wave Awalnya 50 Untuk akhirnya kita ubah jadi 122 Untuk bagian sudutnya 45 Dan untuk bagian ini Sudah ya aman Pilih yang ini juga sudah Dan gandakan satu layar Klik foto yang di atas Masuk di bagian efek Masuk di Usap Untuk awalnya Ubah jadi 22 Min 22 ya Untuk bagian akhirnya Kita ubah jadi 50 Untuk bagian sudutnya Tetap ya Jika sudah kembali Masuk di bagian Move dan Transform Kalian tinggal masuk di tengah sini Tandain di sini Di awal Dan di akhir Untuk bagian awal Kita geser ke atas Sampai hilang Untuk yang di bagian tengah sini Kita geser ke bagian sini Jika sudah Kalian tinggal masuk di awal Tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Di bagian sebelah sini Pilihkan kedua Kasih full ya Nah jika sudah kembali Yang di bagian bawah juga ya Nah ini sudah jadi Kayak gini Oke Keras sekali guys ya Nah jika sudah selesai Kita tinggal klik saja vote yang ini Pankas di sini dulu Gak apa-apa Jika sudah klik saja vote yang ini Yang panjang Masuk di bagian Move dan Transform Pilihkan ketiga Tandain di sini tahan paling awal Dan di sini kita zoom Nah contoh seperti ini ya Jika sudah selesai Kita tinggal Masuk di bagian akhir Tandain lagi di sini Dan di sini jadi normal guys Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih naik setengah Dan di bagian awal juga Kembali Pilihkan yang ke satu Tandain lagi di sini Tahan paling awal Dan di sini kita tinggal Geser ke bawah dulu Ya sudah Masih di akhir Tandain di sini Geser ke bagian atas Nah yang di akhir sini Geser ke tengah lagi Tempat semula ya Nah Ini kayaknya ke Terlalu bawah kali Nah ya sudah Kita masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih naik setengah Nah yang di sini juga ya Dia sudah kembali Dan pangkas saja Semuanya sesuai bitiris ya Nah ya sudah Kita tinggal kembali di awal Klik foto yang bagian awal ini dulu Masuk di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja bagian ubin Di bagian distorsi atau work Aktifkan saja Untuk bagian mirror Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja Ombang ambing Di tengah sini ada Sudutnya 90 Untuk di awal Dan di akhir Minus 90 Untuk bagian frekuensi Kita ubah jadi Sekitar 50an Magnitudenya ubah jadi No untuk di akhir Dan di awal Jadi 90 ya Ya sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya Ayun Di tengah sini ada Frekuensinya 1 Sudut 1 nya ubah jadi Minus 3 Nanti di bagian awal Dan di akhir jadi 0 Sama di sudut 2 Sama di sudut 2 juga Dijentu di awal Dan di akhir jadi 0 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Burangrek ya Di tengah sini ada Nggak usah di ubah Tambahkan efek lagi Pilih saja yang namanya Warna dan cahaya Pilih paparan gamma ya Atau exposure Atau gamma Tandain di akhir sini 0 Dan di awal Jadi 1 aja Kurvanya seperti ini Nah ini udah jadi Jaya sudah kembali Nah jaya sudah Kalian tinggal kembali aja Pilih yang ini guys ya Yang ini Salin 1 layar Kalian tinggal kembali Klik tahan sampai checklist Semua fotonya yang ada ini Jaya sudah pilih yang ini Pilih yang bagian gaya Yang ini Pilih yang ini ya guys ya Yang bagian sininya Atau yang klik Dan ini hapus saja Semua yang hijau-hijau nya Kecuali bagian yang ini ya Jangan Kalian tinggal tempel Jaya sudah guys Nah otomatis Semuanya sudah ketempel ya Oke Jaya sudah selesai Kita tinggal Klik saja foto yang ini Hapus saja semua efeknya ya Nggak apa-apa Nah kecuali bagian Ubin Jangan lupa ya Kalian tinggal Tinggalkan saja Ubin Oh nggak usah dihapus sih guys Nggak apa-apa Di sini kan tinggal Masih saja di bagian Ombang ambing Untuk bagian ini Pilih saja titik ini Dan atur ulang ke default ya Untuk bagian sudutnya 90 Untuk bagian fregensinya Tetap Magnitudenya Bajadino untuk di akhir Dan di awal Jadi 100 guys Masuk di kurva Pilihkan ketiga Kasihnya setengah Kembali Masuk di bagian Ayun Untuk fregensinya Ubah jadi sekitar 2 Untuk bagian sudutnya Kita hapus saja Keyframe di akhir ini Yang di awal Kita ubah saja Menjadi 2,5 Nah yang di bagian sudut 2 juga ya Ubah jadi 2,5 guys Nah Oke Ini udah jadi Jika sudah selesai kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Pemindahan acak ya Di tengah sini ada Untuk bagian magnitudenya Masuk di tengah sini dulu ya Tandain disini Ubah jadi 0 Dan di awal Jadi 650 Ya sudah pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Kembali Masuk di bagian skater Ubah jadi 0 Untuk di bagian tengah sini Dan di awal Jadi 200 Kurvanya sama Nah jadi itu Kayak gini dia Ya sudah kembali ya Nah kita disini Pilih yang ini aja Dan gandakan Satu layar guys Klik foto yang di atas Masuk di bagian Blending dan Opacity Tandain keyframe Di awal 100 Dan di akhir Yang ini jadi 0 Kembali Masuk di bagian efek Masuk ubin Tandain keyframe Tahan paling awal 1000 Dan di akhir Kita ubah jadi 1800 ya Dia sudah pilih kurva Pilihkan ketiga Kasihannya setengah Nah jadi kayak gini dia Jika sudah kembali Nah ini udah jadi guys Kayak gini Nah oke guys Jika sudah selesai Ini udah jadi Kita tinggal klik saja Foto yang ini ya Yang di bagian detik 5 2 3 Klik saja fotonya Pilih titik 3 Pojok kanan atas Dan balik Secara horizontal ya Nah jadi sudah Di bagian foto yang Di sini juga Di 1 detik 7 11 Balik secara horizontal Untuk bagian foto yang ini Di 1 detik 6 11 Klik fotonya Masih di bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja gambaran tepi Pilih bagian glow skin Tandain keyframe Di akhir 0 Dan di awal Jadi 1 Nah jadi sudah Kembali Nah gitu kayak gini dia Oke Jika sudah selesai Kita tinggal Tambahkan lagi foto Di sini Yang kedua ya Yang ini guys Nah dia Kita tinggal perupannya Sampai di 1 detik 11 06 Menggunakan yang ini Nah kita tinggal Pangkas lagi di sini Klik foto yang kalian Pangkas ini Ya sudah Masuk di bagian yang ini Dan gandakan Salin aja deh guys Efek yang di bagian awal ini Foto bagian bawah dulu Salin efeknya Dan tempel Dan tempel foto yang bagian bawah Untuk foto yang di atas Salin efek foto yang bagian atas ini Tempel juga di foto bagian atasnya Nah jadi sudah Kalian lakukan lagi deh Yang ini guys Nah masih di mode dan transform Pilihkan ketiga Tandain lagi disini Tanpa link awal Dan disini zoom Sama caranya Seperti yang tadi ya guys Yang di awal oke Nah ya sudah kalian pangkas semua Sudah kalian buat seperti ini Kalian tinggal salin aja efeknya disini ya Kalian klik saja fotonya Pilih yang ini Salin satu layar Dan kalian tinggal masuk di bagian foto yang ini ya Klik tahan sampai checklist semuanya Sampai di bagian yang paling atas Pilih lagi yang ini Nah pilih lagi yang ini Dan hapus saja lagi yang ini semua Kecuali bagian yang ini ya Ya sudah tempel Nah ini udah jadi guys Oke Jika sudah kita tinggal masuk di bagian akhir Sini Klik tanda plus second bawah Pilih bagian yang kotak ini Dan pangkas disini Pilih saja bagian color and fill Pilih yang ini ya Dan Eh pilih yang ini Dan pilih yang ini Jika sudah Nah jika sudah kembali Masih di blending dan opacity Tandain disini tahan paling awal Tandain lagi Ubah jadi 0 Dia sudah kembali Pilih titik 3 pojok kanan atas Dan regangkan ke area komposisi Nah jadi kayak gini-gini Oke Dia sudah selesai Kita tinggal Kembali di awal Klik tanda plus second bawah Pilih yang kotak lagi Dan perpanjang sampai di akhir Menggunakan yang ini Pilih saja bagian titik 3 pojok kanan atas Dan regangkan ke area komposisi Masih di bagian color and fill Dan pilih yang warna putih Jika sudah pilih yang ini aja Gandakan satu layar ya Klik dulu yang di bagian atas Masih di bagian blending dan opacity Ubah disini ya Contrast Dan pilih yang overlay Kembali Klik yang bagian bawah Pilih bagian efek Tambahkan efek Dan pilih saja yang bagian lainnya Di bawah sini Pilih salin atau belakang Atau copy background guys Nah dia sudah Tambahkan efek lagi Pilih saja yang namanya Paparan gamma Di tengah sini ada Untuk bagian next posture Kita ubah jadi minus 90 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih gusen blur ya Untuk kekuatannya 200 aja Dia sudah kembali Pilih blending dan opacity Dan pilih yang perbedaan Pilih yang subtract ini Nah oke ini sudah jadi ya guys ya Nah ya sudah kembali aja di awal dulu Kalian tinggal klik foto yang disini lagi ya Yang kecil ini di band detik 9 Dan balikan secara horizontal Yang di bagian sini juga Yang bagian akhirnya Detik 10-18 Ya sudah Akan tinggal kembali di bagian foto yang ini Detik bagian 6-11 Masuk di efek Klik low scan Pilih titik ini Salin efeknya Dan tempel di foto yang bagian detik 9-17 Nah oke ini sudah jadi Kita tinggal pilih saja pengaturan pojok kanan atas 30 fpsnya jadi 60 Nah oh iya guys Untuk kalian disini ya Sebelum saya export Saya kasih tau aja dulu Sempat kalian gak suka Jadi kan misalnya ini terlalu kencang Menurut kalian Goyang ke sampingnya Kan tinggal klik saja fotonya Masuk di bagian efek Masuk di bagian ombang ambing ya Nah itu bagian Ini magnitudenya Yang di bagian awal ini Kan tinggal ubah saja Misalnya tadi kan 90 Disini contoh kalian mau ubah Jadi 80 atau 75 Boleh ya Dari kalian aja gitu guys ya Nah ya sudah Kalian tinggal lakukan aja Seperti itu semuanya ya Oke Ya sudah selesai Kita pilih saja pengaturan pojok kanan atas Tiap level 60 dan export Nah oke Semakin sekian produk saja Kalian suka dengan video ini Kalian lihat video ini sebanyak-banyaknya Jangan lupa kalian share pada teman kalian Dan Subscribe oke Mungkin saya pamit dulu Bye Sampai bertemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax